selamat menikmati selamat menikmati mengkritisi atau memuji mereka mereka disini tadi ini ya people, animals and things baik nah pada minggu lalu juga sudah kita pelajari mengenai sebuah percakapan di sebuah kelas bahasa inggris antara Miss Mutia dan siswa-siswanya nah di dalam percakapan ini ada kalimat meminta informasi yang mana contohnya ini what does your father do itu meminta informasi mengenai pekerjaan atau profesi orang tua dari siswa tersebut nah berapa orang siswa yang ditanya ini semua pertanyaannya what does your father do what does your mother do how about you what do you do nah ini semua meminta informasi nah kemudian datang siswa memberi informasi yaitu dengan menjawab pertanyaan gurunya contohnya ya my father is a farmer ya kemudian my father is a teacher my mother is a housewife nah itu memberi informasi seperti yang telah dituliskan di atas ya ada meminta dan memberi informasi di percakapan itu ada kalimat yang meminta dan memberi informasi baik kita sudah menyelesaikan sampai halaman seratus nah seratus tiga puluh tiga maka kita lanjut pada halaman berikutnya halaman seratus tiga puluh empat coba kita lihat apa yang ada di halaman tersebut oke seperti biasa ada petunjuknya we will play the roles of the speakers in the conversation kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan berikut nah di bawahnya ada percakapan nah disini seperti percakapan percakapan sebelumnya ada peraturannya ya nah oke untuk mempersingkat waktu langsung saja kita lihat percakapannya nah dituliskan di atas percakapan ini take place in the classroom percakapan ini mengambil tempat di ruangan kelas this conversation is between Siti and Benny percakapan ini antara Siti dan Benny dimulai dari Siti ya good morning Benny selamat pagi Benny selamat pagi Benny good morning Siti selamat pagi Siti itu jawaban Benny ya how are you today? apa kabarmu hari ini? nah Siti menjawab kemudian I am doing very well nah kira-kira I am doing very well ini sama dengan I am fine sama artinya saya baik-baik saja oke you arrive very early kamu tiba sangat cepat nah tiba cepat awal-awal dia datang pagi ya do you arrive early every day? apakah kamu tiba sangat cepat setiap hari? yes I do ya betul I always come to school early saya selalu datang ke sekolah cepat I always leave home at 6 saya selalu meninggalkan rumah pada pukul 6 I don't want to be late saya tidak mau terlambat Benny why do you clean the classroom by yourself? Benny kenapa kamu membersihkan ruangan kelas seorang diri? Dayu is not here Dayu tidak di sini she's late dia terlambat oke disini Dayu digantikan sis ya kalau sudah pengulangan kalimat dia dijanjikan jadi personal pronoun berarti Dayu disini sebagai seorang wanita ya she don't worry jangan khawatir I will help you clean the classroom saya akan membantu kamu membersihkan ruangan kelas thank you Siti terima kasih Siti you always help other people kamu selalu membantu orang lain you're welcome Benny sama-sama Benny begitu coba coba kita lihat di dalam kalimat ini ada kita temukan kata-kata adverb of frequency mari kita setak dulu mana notepadnya oke adverb of frequency oke kita pindah kemari ya kita tulis dulu adverb of frequency yang mana itu mem adverb of frequency nya yes di kalimat ini yang menjadi adverb of frequency adverb of frequency adalah kata keterangan seberapa frekuensi seberapa sering kita melakukan hal tersebut bisa jadi always selalu usually biasanya seldom jarang seperti itu ya nah disini menggunakan kata always always itu selalu ya berarti setiap hari dilakukannya menurut percakapan ini disini adverb of frequency always oke berarti dia ada habit kebiasaan dari si Siti ini selalu datang tepat waktu habit itu kebiasaan yang kita lakukan ya frekuensi nya itu seperti apa sering selalu atau biasanya nah kalau selalu itu berarti 100% kita melakukannya seperti itu setiap hari ya always kemudian kalimatnya dimana nah disini dia I always come to school early nah kita pindahkan dulu ya susah kita ketik aja I always I always come to school early nah kemudian mana lagi disini ada I always leave home leave home at six mana lagi kemudian disini you always nah you always help other people oke disini penggunaan kata adverb of prevency nya itu kata always berarti si Siti ini selalu punya kebiasaan selalu datang ke sekolah tepat waktu sebelum bel dia sudah sampai kemudian dia juga selalu meninggalkan rumah pada pukul enam berarti disebut dengan habit kebiasaan si Siti nah coba kita lihat struktur kalimatnya di struktur kalimat ini kita menggunakan simple present tense nah seperti yang sudah ibu ajarkan pada minggu-minggu lalu simple present tense itu saya ingatkan kembali contohnya ini I always I I disini sebagai apa sebagai subject oke kita besarkan dulu ya nah sebagai subject kemudian always disini adverb of frequency ya adverb of frequency kemudian come come disini sebagai kata kerja karena subjeknya tunggal I subjeknya I you orang ini kata tunggal pertama ya you they we itu pasti menggunakan kata kerja yang tidak ditambah E atau es ya kemudian disini ada ada adverb of apa to school tempat datang kegiatan yang dilakukannya kita buat aja adverb oke kemudian nah bisa kita ganti ini kan si Siti yang mengatakan I always come to school early nah bisa kita ganti misalnya si Ben yang menyatakan si always nah karena dia subjeknya si maka kita harus menambahkan S di belakang kata kerjanya she always comes to school early nah ini berlaku jika subjeknya itu si he kemudian it atau nama orang boleh Siti Benny dan lain-lain ya oke nanti boleh kamu catat di buku mi ya nak lihat aja dari video ini kamu silahkan catat ya oke kemudian itu yang kita dapatkan informasi yang ada di di apa namanya di percakapan ini oke kemudian kita ke bawah nah ada percakapan lagi ada lagi ya disini ada at dayu's home di rumah dayu dimulai dari dayu kemudian ada udin ya let's study together again tomorrow ayo kita belajar lagi besok belajar bersama lagi besok maaf ya do you study everyday yes i do i always apakah kamu belajar setiap hari yes i do iya i always study everyday saya selalu belajar setiap hari that's why you always get good grades oleh karena itu mengapa kamu selalu dapat nilai baik ya always get good grades nilai yang baik you always study everyday kamu selalu belajar setiap hari kemudian dayu menjawab i do and i enjoy it ya dan saya sangat menikmat dan saya menikmatinya disini ada lagi habitual habitnya ya kebiasaannya si dayu i always study everyday nah kita tambahkan lagi kesini eh maaf ini i always study everyday oke disini yang menjadi habitnya itu belajar setiap hari kemudian datang si udin oh gara-gara itu ya kamu dapat nilai yang bagus selalu ya disini ada you always get good grades ya pasti lah ya kalau rajin belajar pasti dapat nilai yang bagus ya nak kemudian di percakapan selanjutnya lisa let's jog tomorrow morning lisa ayo kita jogging gitu ya besok pagi what time oke jam berapa at 6am jam 6 pagi oke do you always jog every weekend apakah kamu selalu jogging itu kayak jalan-jalan kecil setiap setiap akhir pekan not only on weekend tidak hanya pada akhir pekan i usually jog three times a week saya selalu oh saya biasanya usually biasanya job three times a week saya selalu berolahraga kecil tiga kali seminggu that's why you always look very fit oleh karena itu kenapa kamu terlihat sangat fit fit itu bugar sehat gitu ya thank you terima kasih oke i'll be at your house at 6am tomorrow saya akan berada dirumahmu pukul 6 pagi besok see you sampai jumpa see you Edo sampai jumpa nah disini yang punya kebiasaan jog itu si Lisa ya satu disini i i usually jog three times times ini times ditambah S kenapa karena depannya three kalau lebih dari satu ditambah S berarti tiga week tiga kali seminggu kemudian you always look very fit oke disini yang menjadi kebiasaan si Lisa itu dia selalu jogging dia biasanya bukan selalu selalu itu always kalau always itu hampir setiap hari dilakukannya itu nah ini jadinya karena setiap hari hanya tiga kali seminggu dia mengucapkan i usually usually itu saya biasanya ya oke percakapan selanjutnya ada dua percakapan lagi nanti coba di dua yang percakapan ini kamu tandai mana yang menjadi habit dari penutur ya dari orang yang ada di percakapan tersebut apa habitnya coba tulis di buku nanti kemudian buat artinya terus garis bawah mana yang menjadi habit nah oke karena sudah tiga percakapan ibu buatkan contohnya disini baiklah kita lanjut nah disini coba kita lihat di atas we will work in group kita akan bekerja dalam kelompok nah karena kita masih belum masuk sekolah kita masih belajar di rumah kerjakan masing-masing aja ya usah di kelompok oke we will make a list of the statements kita akan membuat daftar pernyataan related to the habits terkait kebiasaan dari orang-orang yang ada di percakapan oke kamu sudah saya bantu ya tiga percakapan berarti coba kamu list kamu buat apa-apa saja yang menjadi apa namanya yang menjadi kebiasaan mereka di tabel seperti ini di tabel seperti ini disana ada 5 percakapan ini kan ditulis sampai 5 kalau misalnya ada lebih dari 5 silahkan kamu tuliskan karena disini sudah lebih dari 5 baik terus yang selanjutnya nah kembali we will work in groups kita akan bekerja dalam kelompok we will go around in the classroom oke baiklah nak disini kan dia diminta untuk menanyakan 5 atau 4 orang teman terkait mengenai kebiasaan mereka because this pandemic karena pandemi kita belum masuk sekolah jadi kalian coba buat listnya kebiasaan kalian mulai dari pagi sampai jam 9 malam disini kan friends name nama temanmu ada pertanyaan do you arrive at school ini gak usah ada pertanyaan ya kamu buat statement aja misalnya nama kamu kan namanya misalnya Budi tulis ini my name is Budi I always misalnya kamu selalu bangun pagi jam berapa I always come to school early atau kebiasaan mulai nak ya oke dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam kamu buat listnya daftarnya ya pengganti ini seharusnya kamu tanya temanmu 4 atau 5 orang ya tapi karena kita belum masuk sekolah maka kebiasaanmu sendiri aja oke oke ini yang tadi udah karena sudah dua tugasmu ini kita anggap selesai yang yang udah kamu tanya temennya harus dibuat gini misalnya nama temennya dona dona doesn't always arrive early at school she always studies everyday nah karena dirimu sendiri jadi sudah ada di daftar itu oke kemudian we will work in groups kita akan bekerja dalam kelompok merefleksikan pembelajaran nah setelah kalian melihat video ini jadi apa yang kalian ketahui mengenai pembahasan ini nah ini dia sudah dirangkum nah now ntar now now we know to ask about someone related to her or his habit with us nah sekarang kita mengetahui untuk menanyakan seseorang terkait kebiasaannya disini her perempuan his laki-laki kebiasaannya kita menanyakannya do you always nah misalnya kan kamu mau menanya ke teman-teman seperti si Benny do you always come to school early do you usually nah digunakan adverb of frequency ada always ada usually ya nah ketika ada sebuah pertanyaan maka ada sebuah jawaban oke jawabannya disini ya kalau misalnya dia selalu datang tempat waktu I always do you always I always I usually seperti itu ya now we know to state someone's LAD sekarang kita tahu bagaimana menyatakan kebiasaan orang lain misalnya di percakapan tadi kan si Benny menyatakan kalau dia selalu belajar setiap hari nah Benny kan laki-laki kita tukar ke personal pronounnya menjadi he he always study he always studies everyday ya seperti itu he she always comes to school early seperti itu itu kalau kita membuat statement ya misalnya guruku selalu datang tepat waktu my teacher always comes to school on time misalnya seperti itu ya sudah tahu strukturnya kan nak dia simple present tense sudah berkali-kali ibu ajarkan bagaimana cara membuat kalimat simple present tense right oke i think that's all for this week saya rasa cukup dulu untuk minggu ini silahkan kerjakan tugasmu tadi sudah saya jelaskan di atas yang mana saja yang harus dikerjakan tetap jaga kesehatan and bye 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 Terima kasih telah menonton!